Oke, setelah disimak dengan baik, rupanya ini adalah dia menggunakan rata-rata harga secara langsung. 100 tambah 120 bagi 2, dapatnya 110. Itu yang dijadikan harga. Nah, ini kan masih sama. Kemudian 110 tambah 130 bagi 2, dapatnya 120. Ini sama. 120 tambah 125 bagi 2, dapatnya 122,5. Sama, masih sama. Kemudian 122,5 tambah 130 bagi 2, dapatnya 126,25. Ini saya kurang tahu kenapa di website ini menuliskan harga rata-ratanya secara aritmetik ya. Yang tepat harusnya secara tertimbang. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau ada yang beli 300 unit dengan harga 120, maka itu harus ditambahkan harganya. Barulah dibagi dengan jumlah unit, inilah dia harga rata per unitnya. Kalau penjualan kan masih sama ya, nggak ngaruh. Kemudian ini ada beli lagi nih. Kita hitung dulu total pembeliannya, ditambah dengan stok akhir, hitung stoknya, baru dibagi. Total harga bagi unit, dan seterusnya sampai di sini. Ini adalah rata-rata tertimbang di mana ini yang lebih tepat dibandingkan dengan rata-rata yang tadi. Ini rata-rata tertimbang sekaligus rata-rata bergerak. Jadi ini tambahan untuk penjelasan yang metode rata-rata. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih telah menonton!